Kenapa kok tidak bisa memenuhi? Oh, karena kita tidak mampu memproduksi. Kenapa tidak mampu memproduksi? Lah, uang kainnya nggak ada. Kenapa kainnya nggak ada? Kenapa kainnya tidak ada? Lah, mau buat beli kain dari mana duitnya? Kenapa nggak ada duit? Kenapa nggak ada duit? Kan penjualannya laris tadi. Laris, karena mitra-mitra bayarnya mundur. Karena piutang. Ada piutang yang luar biasa gede. Awal 2018, Pak Suseno kontrak dengan saya. Saya pikir, ya baik-baik aja. Itu habis-habisan. Habis-habisan ya? Bahannya menarik banget. Cuma ini kebangkitan ya? Kalau kita kebangkitan ya? Berarti kita akan mundur sedikit dulu sebelum kebangkitan. Menurut saya ini juga salah satu poin sangat penting sekali. Gimana cara membangun sebuah optimisme. Yang dimana bisnis yang jatuh, udah posisi di bawah, gimana kita bangkit. Tapi itu poin nanti. Siapa pengen mengulik dulu tentang 2016. Jangan sampai teman-teman yang ada di luar sana memiliki masalah yang sama. Yaitu merasa tidak memiliki masalah apapun. Yes, itu problem terbesar. Nah, Pak Suseno pada waktu itu sempat bisnisnya turun, 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 turun. Kemudian mulai menyadari bahwa itu ada masalah. Yes. Ada titik. Jadi ada titik balik. Dimana ketika habis semuanya, zero man process tadi. Kemudian pada akhirnya kami pun mulai berpikir untuk menata apa sih. Sampai kapan kita menyalahkan eksternal. Sampai kapan kita mau menyalahkan territory. Sementara yang problem ada di map kita. Oke, maksudnya gimana tuh? Jadi, kita kan menghadapi hidupan dengan peta di kepala kita. Peta itu bisa jadi sama dengan territory. Oke. Dan itu bagus kalau bisa sama. Bisa jadi peta itu penuh dengan asumsi yang bisa jadi salah. Oke, peta itu ada yang berpikiran kita. Yes. Teritori atau wilayah itu ada yang berpikiran. Yes, real system, kemudian mind system lah. Anggaplah seperti itu. Nah, akhirnya kita benahi peta kita ini. Oke. Kita benahi. Kemudian Alhamdulillah ketemu dengan orang-orang terbaik seperti Coach Armala. Dari situ beliau menyuruh kami untuk bongkar kebiasaan lama. Intinya adalah satu yang beliau ajarkan kami, yang beliau suruh kami adalah kita melakukan root cause analysis. Kita menemukan akar masalah. Sebenarnya sederhana. Menemukan akar masalah. Iya. Jadi, kita sebenarnya kan kalau kita sering ahlul workshop ya kita tahu lah ada tool fishbone. Betul. Ada five wise. Five wise, oke. Udah pake dua itu dong saya. Hanya dua itu? Yes. Saya temukan. Kenapa kami merosot? Kenapa penjualan menurun? Oh, sebenarnya penjualan tidak menurun. Tapi kemampuan kami memenuhi permintaan yang menurun. Jadi pada saat puncak kejatuhan kami paling tinggal 10% kami mampu melayani kebutuhan pelang mitra. Kenapa bisa gitu? Pada saat kejatuhan hanya bisa melayani 10% daripada permintaan. Nah, ini kan kenapa kan? Itu Y kan? Iya. Y gitu kan. Kan five wise. Berarti sampai lima tahap Y. Oke. Cek. Itu baru Y pertama. Iya. Kenapa? Nah, kenapa kok tidak bisa memenuhi? Oh, karena kita tidak mampu memproduksi. Kenapa tidak mampu memproduksi? Lah, uang kainnya tidak ada. Ini Y kedua. Nah. Oke, itu yang bisa memproduksi. Oke, kenapa karena kainnya tidak ada Y ketiga? Kenapa kainnya tidak ada? Kenapa kainnya tidak ada? Mau membuat beli kain dari mana duitnya? Oh, permodalan. Kenapa tidak ada duit? Kenapa tidak ada duit? Kan penjualannya laris tadi? Laris. Karena mitra-mitra bayarnya mundur. Karena piutang. Ada piutang yang luar biasa gede. Akhirnya, jangankan buat beli kain, buat beli karyawan saja. Kita harus menakih-menakih dan sebagainya. Piutang gede ini berarti ini kaitannya tadi tidak ada catatan tadi ya? Salah satunya tidak ada catatan, salah satu salah yang lain adalah kami karena kepengen mitra-mitra merasa nyaman, okelah barang ambil dulu dan sebagainya. Karena khawatir pergi. Salah satu kunci masalah itu ada di cash flow. Oh, baru ketahuan tuh? Salah satunya. Ya. Salah duanya adalah kita belum punya sistem produksi yang baik. Oke, cash flow karena menurut root cause analisisnya yang ini. Yang kedua karena produksinya juga belum bagus. Ya, tapi di sisi lain sebenarnya permintaan kami sangat tinggi. Sangat tinggi. Kita hanya mampu 10% teman-teman. 10% Akhirnya dari situ kita coba perbaiki. Berarti yang pertama adalah tentang sistem produksi. Sistem produksinya. Yang kedua adalah cash flow. Cash flow. Makanya saya selalu ngomong kemana-mana. Kalau ngomong ke teman-teman, saya yakin. Saya yakin, saya yakin. Dan itu di Pak Budisman ada, kan? Iya. Kalau ngasalah problem kedua, yang paling banyak dialami itu adalah run out of cash. Benar sekali. Cash flow. Iya kan? Kalau misalnya cash. Iya kan guru SBM, NT kan guru SBM. Jadi, segesalah itu. Dan itu yang selalu saya omongkan. Oke, profit is queen. Seternya itu profit. Tapi cash is king. Cash, sedikit saja. Saya, pokoknya rajanya masih hidup, aman. Kita bisa main catur nih. Tapi kalau udah nggak ada raja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, bisnis kita. Jadi, saya pernah di debat lama oleh seorang ahli akuntansi juga. Oh enggak, itu cash flow akan menyesuaikan. Kalau Sopo sih ngomong do it. Cash flow itu nggak semudah itu. Rudolfo gitu. Dalam perhitungan, kita bisa membuat perhitungan. Supaya profit. Supaya profit. Tapi begitu, apa, tutup buku, tinggal bukunya doang gitu. Profitnya kemana? Jadi inventory. Jadi, apa namanya? Yutang. Yutang. Jadi depresiasi. Jadi opo, jadi opo. Tanggungan yang lain. Kita nggak pernah pegang uang cash. Iya, iya. Run out of cash. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, ini poin penting sekali ya. Teman-teman perlu punya catatan tuh. Yes. Karena untuk bisa nagih. Kita nggak tahu yang bond siapa. Yang utang siapa nggak tahu gitu. Jadi, dalam satu sisi, piutang itu cost. Kok bisa? Kan piutang kembali. Aneh orang balik, kan lebih cost. Oh, piutang itu cost. Kalau nggak balik. Ada resiko di situ ya? Ada resiko. Jadi potensi cost. Kemudian yang kedua, dari situ, kita mencoba bangkit. Dengan menata cost. Apa ya? Serih. Menata cash. Cash. Cash flow. Kita tata ulang. Kita buat MOU ulang dengan para mitra. Dengan supplier. Iya. Intinya adalah kalau bisa kita cash and carry. Atau bisnis kita tutup. Gitu. Nggak ada pilihan. Cash and carry atau close. Dan para mitra mau menerima? Ya, mulai-mulai terjadi pertentangan para mitra. Tapi, kata-kata, ya terserah kalau nggak ada tanda. Jadi, kami juga diajarkan pride. Sama Coach Armala. Pride. Jadi, pada waktu menggunakan Coach Armala di awal-awal, itu situasi yang paling jatuh. Termasuk pas menggunakan NT, juga situasi yang paling jatuh. Waktu tanda tangan kontra dengan saya, kan barengan, kan? Iya. Dan itu cost loh itu. Iya, cost. Itu faktor ininya tinggi banget. Tapi gini, kita bukannya tanpa pikir, tanpa ini ya. Berhitungan. Berhitungan ya, berhitungan kita sangat matang. Cuma resiko kita juga sangat tinggi. Iya, iya, iya. Jadi, kita merasa bahwa di kita tidak menurun permintaan itu. Yang menurun adalah pemenuhannya. Oke. Permintaannya 1.000 gamis misalnya. Iya, cuma bisa 100-200. Tapi hanya 100 yang bisa dipenuhi. Iya, karena masalahnya produksi. Opportunity loss kita sampai 80-90%. Berarti kan sebenarnya ada opportunity, kan? Iya, yang harusnya ambil. Yang kita lakukan adalah harusnya mengembalikan opportunity tadi supaya tidak lost, kan? Makanya ketika kita membenahi, saya sama istri, sama Bu Zaida, kita komit. Kita nggak akan mungkin naik mobil yang bahan itu bocor di depan, nanti ganti di belakang, nanti ganti di sebelah kiri. Kalau membenahi, semuanya. Totalitas semua. Totalitas semua. Maka di saat yang sama, sampai ya, Pak Armala, bersamaan. Kemudian ada finance accounting juga. Kita ada konsultan. Di saat yang bersamaan, duit accounting. Nah, itu. Ini poin penting buat teman-teman ya. Pada saat sedang jatuh-jatuhnya, mentalnya ikut down nggak? Jelas ikut down. Ikut down. Sampai ada. Tadi setahun jadi alur workshop. Jadi down kami, Alhamdulillah, sama Allah dikasih energi yang positif. Jadi alur workshop. Nah, itu yang menarik tuh. Pada sebelum tahun 2016, 2008-2016, nggak mau belajar. Nggak kenal dan nggak mau. Apa momen di mana Pak Suseno memutuskan, mungkin saya harus belajar? Kapan berbalik arahnya? Pada saya, kapan? Pada Zero Mind proses tadi itu, saya merasa, okelah, sampai kapan kita menyalakan territory. Oh, menyalakan faktor luar? Iya. Maka map inilah yang harus dibernaik. Gimana cara menain map? Gimana cara menain? Ya, investasi layar ke atas. Oh, di situlah po. Momentum di mana Pak Suseno berbalik 180 derajat. Yes. Yang tadinya nggak mau ikut workshop sama sekali. Jadi, semua workshop diikuti. Diikutin. Saking bingungnya. Oke. Nah, ini mungkin saya jelasin dikit ke teman-teman ya. Antara map dan teritori ini bahwa saya yang asing banget. Yang disebut dengan map itu adalah, bayangin aja Anda punya Google Map. Yes. Nah, Google Map-nya ini versi tahun 2005. Anggap aja. Yes. Tapi, jalannya sudah bertambah. Sudah tahun 2019. Nah, itu petanya udah nggak update. Yes. Kita nggak bisa menjalani menggunakan peta tahun 2005. Google Map tahun 2005 kita gunakan untuk menunjukkan arah di jalan tahun 2019. Yes. Karena udah nggak update sama sekali. Udah banyak jalannya satu arah jadi dua arah. Atau mungkin dari dua arah jadi satu arah. Iya. Mungkin sudah ada jalan yang tadinya ada jalan tol baru. Di map-nya belum di update. Atau sebaliknya. Jalan yang dulunya boleh dilewati. Tau-tau nggak boleh dilewati. Tau-tau nggak boleh dilewati. Itu yang dimaksud dengan map is not territory. Yes.